Hello Techno Lovers, Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Azad menegaskan bahwa Iran siap bekerja sama dengan Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Menurut Azad, Iran memiliki pengalaman pertahanan yang baik karena telah berperang dengan Amerika Serikat selama 8 tahun, sehingga Indonesia dapat memiliki pengalaman ini. Waduh, tapi by the way, coba kita lihat perbandingan kekuatan militer antara Indonesia dan Iran berikut ini. Hubungan Indonesia dengan Iran sangat penting karena kedua negara merupakan negara mayoritas muslim meskipun memiliki orientasi agama yang berbeda. Bertanggung jawab untuk mewakili dunia muslim di seluruh dunia, Indonesia memiliki populasi sunni terbesar di dunia. Sedangkan Iran adalah satu-satunya negara mayoritas syiah di dunia. Hubungan diplomatik telah terjalin sejak tahun 1950. Indonesia memiliki kedutaan besar di Teheran dan Iran memiliki kedutaan besar di Jakarta. Kedua negara adalah anggota penuh Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Gerakan Non-Block, Organisasi Kerjasama Islam atau Oki, dan kelompok D8 negara berkembang. Menurut survei BBC World Service 2013, persepsi orang Indonesia tentang Iran terbagi. Dengan 2 persen melihat Iran sebagai pengaruh negatif dan 98 persen mengungkapkan opini positif. Namun, itu adalah persepsi paling positif tentang Iran di Asia dan kedua terbanyak di dunia. Kalau kerjasama di bidang pertahanan berjalan cukup baik, hal itu ditandai dengan penempatan personil pendukung pertahanan di masing-masing kedutaan. Namun, sejauh ini kerjasama militer belum terlalu besar. Tawaran kerjasama pendidikan Indonesia di tingkat SESCO tidak menjadi prioritas karena masalah bahasa. Di sisi lain, Iran merupakan negara yang memiliki potensi khusus di bidang roket dan rudal. Kemungkinan ini cukup positif bagi Indonesia jika ada kerjasama peningkatan kapabilitas sektor pertahanan. Nah, pada tahun 2020 lalu, pemerintah Iran dan Indonesia baru saja melakukan pertemuan dalam rangka membahas peningkatan kerjasama di bidang pertahanan. Terkait hal tersebut, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Azad, secara aktif terlibat dengan pemerintah Indonesia. Termasuk melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto. Nah, untuk itu coba kita lihat perbandingan militer antara kedua negara ini. Berdasarkan situs Global Firepower, Indonesia menduduki peringkat ke-13 dari 145 negara di dunia. Dengan indeks skornya 0,2.221 dan kalian tahu Iran berada di posisi ke-17 dari 145 negara yang terdaftar dengan indeks skor 0,2.712. Iran memiliki jumlah personil aktif sebanyak 575.000, 350.000 personil cadangan, 90.000 paramiliter, 45.000 personil angkatan udara, 350.000 personil angkatan darat, dan 20.000 personil angkatan laut. Sementara Indonesia memiliki 400.000 personil aktif, 400.000 personil cadangan, 280.000 paramiliter, 40.000 personil angkatan udara, 300.000 personil angkatan darat, dan 75.000 personil angkatan laut. Sehingga tentu saja Indonesia memiliki lebih banyak personil. Nah, selanjutnya kita ke sektor udara. Pesawat tempur, Indonesia 41 unit, sedangkan Iran 196 unit. Pesawat serangan khusus, Indonesia 37 unit, sedangkan Iran 23 unit. Pesawat pengangkut, Indonesia 67 unit, sedangkan Iran 86 unit. Pesawat latih, Indonesia 127 unit, sedangkan Iran 94 unit. Pesawat misi khusus, Indonesia 17 unit, sedangkan Iran 9 unit. Helikopter militer, Indonesia 176 unit, sedangkan Iran 126 unit. Helikopter serang, Indonesia 15 unit, sedangkan Iran 12 unit. Untuk sektor udara, dengan posisi Iran diperingkat ke-21 dengan jumlah alutsista, 541 unit. Tentu saja, Iran mengungguli Indonesia yang berada diperingkat ke-25 dengan 466 unit alutsista. Beda tipis lah ya! Next, kita ke kekuatan darat. Peng, Indonesia 314 unit, sementara Iran 4.071 unit. Kendaraan lapis baja, Indonesia 12.008 unit, sementara Iran 69.689 unit. Artileri gerak, Indonesia 153 unit, sementara Iran 580 unit. Artileri derek, Indonesia 414 unit, sementara Iran 2050 unit. Proyektor roket, Indonesia 63 unit, sementara Iran 1.085 unit. Kalau dijumlahkan, armada darat Indonesia sebanyak 12.952, sementara Iran 77.471 unit. Dan lagi, Iran lebih unggul daripada Indonesia. Sangat jauh lho! Tapi jangan sedih dulu, coba kita lihat sektor lautnya. Kapal Induk, Indonesia tidak ada dan Iran tidak ada. Kapal Perusak, Indonesia tidak ada dan Iran tidak ada. Frigates, Indonesia 10 unit dan Iran 7 unit. Kapal Korvet, Indonesia 21 unit dan Iran 3 unit. Kapal Selam, Indonesia 4 unit dan Iran 19 unit. Kapal Patroli, Indonesia 202 unit dan Iran 21 unit. Kapal Perang Ranjau, Indonesia 13 unit dan Iran 1 unit. Dari data ini, Indonesia mengungguli Iran dengan total aset sebanyak 324 unit, sementara Iran hanya memiliki 51 unit alutsista lautnya. Meski di sektor udara dan darata di Indonesia tertinggal cukup jauh ya. Selain jumlah prajurit dan armada, ada faktor lain yang jadi rujukan penilaian suatu negara dikatakan kuat militernya, yaitu ketersediaan anggaran militer, logistik, dan sumber daya alam. Anggaran militer, Indonesia 8 miliar 800 juta USD atau setara 136 triliun 994 miliar rupiah. Sementara Iran, 54 miliar 200 juta USD atau setara 812 triliun 187 miliar rupiah. Untuk besaran anggaran militer dilansir dari laman GFP Indonesia menduduki peringkat ke-25, sedangkan Iran ke-4. Besar banget ya, anggaran militer Iran, pantas aja jumlah personil dan alutsistanya juga gak main-main. Utang luar negeri, Indonesia 400 juta USD atau setara 6 triliun 227 miliar rupiah. Sementara Iran, 5 miliar 550 juta USD atau setara 83 triliun 990 miliar 925 juta rupiah. Cadangan emas dan devisa, Indonesia 130 miliar 200 juta USD atau setara 2 triliun 26 miliar 888 juta 500 ribu rupiah. Sementara Iran, 120 miliar 600 juta USD atau setara 1 triliun 825 miliar 100 juta 100 ribu rupiah. Keseimbangan kemampuan belanja, Indonesia 3 triliun 130 miliar 470 juta USD atau setara 48 triliun 733 miliar 591 juta 725 ribu rupiah. Sementara Iran, 1 triliun 44 miliar 310 juta USD atau setara 15 triliun 804 miliar 65 juta 385 ribu rupiah. Berikut kita lihat sektor logistiknya. Angkatan kerja, Indonesia 130 juta jiwa dan Iran 30 juta 500 ribu jiwa. Kapal sipil, Indonesia 10.427 unit dan Iran 893 unit. Pelabuhan dan terminal utama, Indonesia 16 dan Iran 4. Bandara, Indonesia 673 dan Iran 319. Cakupan jalan raya, Indonesia 873.573 km persegi dan Iran 223.485 km persegi. Rel kereta api, Indonesia 8.159 km persegi dan Iran 8.484 km persegi. Terakhir, mari kita lihat ketersediaan sumber daya alam mencakup minyak yang digunakan dalam berbagai peralatan dan kendaraan militer. Produksi minyak, Indonesia 845 ribu barrel, sedangkan Iran 3.450 ribu barrel. Konsumsi minyak, Indonesia 1.650 ribu barrel, sedangkan Iran 1.935 ribu barrel. Cadangan minyak, Indonesia 2.500.000.000 barrel, sedangkan Iran 2.110.000.000 barrel. Itulah perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Iran. Jadi kalian udah tau dong siapa paling unggul? By the way, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komen kamu di bawah. Sampai jumpa besok dan terima kasih sudah menonton. sub indo by broth3rmax